Oke, jadi kita bisa lihat ya, ini dia perbandingan kualitas gambar dari TV TCL dan Chan Hong. Nah, saya ingatkan lagi, di bagian kiri saya ada TV TCL di seri 32 S5400 dan di bagian kanan saya ada TV dari Chan Hong di seri L32 H7. Di sini, resolusinya sama-sama menggunakan resolusi HD dengan refresh rate di antara 50-60Hz. Kalian bisa nilai sendiri ya, ini dia kualitas gambar dari masing-masing TV-nya. Ini dia perbandingannya. Nah, hijaunya pun kalian bisa bandingkan ya, dan warna kuningnya pun bisa kalian bandingkan. Coba dari bagian sini. Nah, lebih kelihatan ya, untuk kualitas gambarnya sendiri, kalian bisa nilai. Saya rasa di TCL, oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi, hari ini teman-teman ya, kita akan membuat video komparasi mengenai TV 32 inch dari TCL melawan TV 32 inch juga dari Chan Hong ya. Untuk TCL, kita menggunakan TV 32 inch di seri 32 S5400. Dan untuk di Chan Hongnya, kita menggunakan TV dari Chan Hong di seri L32 H7. Nah, di sini dia sama-sama berukuran 32 dengan OS Android ya. Nah, mungkin di TCL yang sudah menggunakan Google, nanti kita akan jelaskan perbedaannya apa saja. Dan seperti yang bisa di sini, kita akan menjelaskan tertentu bersatu apa saja sih yang menjadi kelebihan dari masing-masing TV ini, dan apa saja sih yang membedakan TV ini sehingga harganya mungkin ada yang lebih mahal, ada yang lebih kurang. Oke, tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh, Arta Bali TV. Dan kembali selesai lagi, kembali saja ke video komparasinya. Oke, kita bisa lihat ya, ini dia tampilan TV, dua TV ya. Yang pertama itu di kiri saya ada TV TCL di seri 32 S5400, dan ada 32 inch dari Chan Hong di seri L32 H7. Di sini, TV ini sama-sama berukuran 32 inch dengan resolusi kurang lebih di TCL ini sama-sama HD. Saya rasa 32 inch belum ada yang full HD sih. Jadi, bisa lihat ini dia tampilan kualitas gambarnya. Nanti kita akan tes kedua TV ini dengan mode gambar atau demo gambar yang sama ya. Kita bisa bandingkan, dan kalian bisa langsung pop-up tulis di kolom komentar. Yang pertama di sini, kita bisa lihat ya, kalau untuk dari refresh rate, kedua TV ini sama-sama menggunakan refresh rate di antara 50Hz sampai 30Hz. Kita bisa lihat pergerakan gambarnya pun juga cukup oke lah untuk ukuran 32 inch. Dari segi tampilan TV atau panelnya, di sini untuk di TCL dia masih menggunakan soft panel, dan untuk Chan Hong pun dia sama menggunakan soft panel juga. Jadi, dari segi panel tidak ada perbedaan sama sekali ya, sama-sama menggunakan soft panel. Nah, untuk dari bagian pinggiran TV-nya, kita bisa lihat di TCL, dia sudah menggunakan tampilan mode frameless. Jadi, tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian sisi TV-nya, baik dari si atas, sisi kiri, dan sisi kanannya. Sedangkan Chan Hong, di sini kita bisa lihat, tampilannya pun juga sama ya, sudah menggunakan full frameless, cuma yang membedakan ya, kita bisa lihat, di TCL dia jauh lebih tipis. Garis sedikit yang menonjol di sini ya, sedangkan di Chan Hong, dia agak lebih luas ya, untuk pinggirannya, walaupun dia full, tapi masih terdapat garis hitam di bagian pinggirnya ini yang lumayan lebih besar. Oke, itu untuk perbedaan yang pertama. Yang kedua, dari segi layar pun, di TCL dia terdapat pelindung layar ya, seperti ini, yang harus kalian buka ketika kalian membeli TV ini. Boleh dibuka, boleh enggak ya, teman-teman ya, sedangkan di Chan Hong, dia tidak ada pelindung layarnya, seperti di TCL. Di sini kita bisa lihat. Nah, oke, dari segi frame atau pinggirannya, di TV Chan Hong ini dia menggunakan bahan plastik ya, di bagian atasnya, sedangkan untuk TCL saya rasa juga ini, coba saya buka ya, kita lihat di sini. Nah, ini, dia kayaknya ini menggunakan metal ya, jadi jauh lebih kokoh, dan tampilannya pun juga jauh lebih slim. Kita bisa lihat ya, ini dia tampilan dari TV, TCL-nya jauh lebih kecil. Nah, ini kita bisa lihat dari pinggir-pinggirnya ya. Chan Hong, dia agak lebih tebal sedikit, dibandingkan dengan TCL di seri 32S 5400 MHz. Kita bisa lihat. Bahannya juga menggunakan bahan metal, sedangkan Chan Hong, dia menggunakan bahan plastik. Oke, sekarang kita coba lihat untuk dari bagian kakinya. Nah, di kaki, tampilan TV Chan Hong kurang lebih seperti ini, menggunakan bahan plastik, yang cukup solid juga ya, dengan label Chan Hong di bagian sudut kirinya, dan TCL kakinya ini dia, jauh lebih kecil lah, dan saya rasa lebih baik TCL ini dia dipakai in bracket ya, karena untuk penopangnya pun tidak terlalu besar, seperti di seri TV Chan Hong di 32S-nya ini. Kita bisa lihat, jauh lebih mini dia ya. Bahannya pun secara sama, sama-sama menggunakan plastik, dan untuk kedua TV ini, coba saya cek, di Chan Hong, dia terdapat tombol manual di bagian tengah TV-nya, untuk on-off TV, dan untuk TCL, saya tidak menemukan tombol on-off di bagian tengahnya ini. Jadi, itu juga perbedaannya teman-teman ya, jadi minusnya di TCL, dia tidak terdapat tombol manual, alias dia masih menggunakan full, remote ya, untuk on-off TV, dan lain-lain. Oke, itu untuk perbandingan PC di bagian depannya, sekarang kita lanjut ke bagian belakang TV-nya. Bagian belakangnya kurang lebih seperti ini ya, di sudut kiri saya ada TCL, dan di sudut kanan saya ada Chan Hong. Di sini kita review dari TCL dulu. Kita bisa lihat, untuk bagian belakang, yang dari TCL ini menggunakan bahan metal, dengan desain seperti ini di bagian belakang TV-nya, dan untuk Chan Hong, dia kurang lebih bagian belakangnya pun juga sama-sama menggunakan metal, dengan tampilan yang kurang lebih, desainnya agak sedikit berbeda ya, dengan tampilan penutup mesin seperti ini di TCL, dan penutup mesin di bagian Chan Hong-nya seperti ini. Kita bisa lihat. Yang pertama, kita coba cek untuk dari listriknya dulu. Di TCL, untuk tipe 32S 5U400, listriknya kurang lebih di 50W, dan untuk Chan Hong, di sini kita bisa cek listriknya kurang lebih di 45W. Jadi, dia jauh lebih hemat lagi 5W untuk TV Chan Hong ya. Untuk bagian belakangnya pun, kita bisa cek untuk port input-nya. Di sini kelengkapan dari TCL, di seri 32S 5U400, terus dia ada satu port USB, ada satu port untuk LAN, ada satu port untuk siaran TV digital ya, ini coloan kabel antena di sini, dan di bagian bawahnya ada optikal juga, ada dua port USB, ada untuk audio video, dan headphone jack. Jadi, sudah komplit sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke Chan Hong. Di Chan Hong, di sini kita lihat ya port-nya, lumayan lengkap juga, ada headphone jack, ada optikal juga, ada kabel RCA, ada kabel antena, sudah support dengan siaran digital juga, dan ada tiga port untuk HDMI, jadi jauh lebih komplet di seri TV Chan Hong ya. Dia juga sudah support dengan HDMI ARC, di HDMI satunya, kita bisa lihat di sini, ada tiga port HDMI, ada LAN juga, dan satu port untuk USB. Nah, jadi di sini kesimpulannya ya, di seri TV-nya, Chan Hong port-nya lebih lengkap ya, karena dia ada kabel RCA, dan kabel HDMI lebih lagi satu. Oke, itu untuk bagian port-nya, dan untuk kabelnya, kabel power pun, dia sama-sama menggunakan kabel perpermanen. Jadi, dia belum menggunakan kabel plug-and-play, yang bisa cabut, dan kalian pasang ya. Nah, itu dia. Untuk ventilasi, di bagian belakang TV juga sudah sama-sama isi ya, jadi ketika overheat pun, perbuangan panasnya pun juga sudah ada di bagian belakangnya. belakang TV-nya. Nah, untuk tampilan mounting bracket-nya pun, di sini, di TCL, dia langsung ada lubang scrub-nya seperti ini, dan untuk Chan Hong, dia agak lebih lebar sedikit ya, ini dia tampilan bracket-nya. Jadi, saya lihat. TCL, dia agak lebih kecil-kecil, dan Chan Hong, dia agak lebih panjang ya, jaraknya. Untuk kekuatan speaker, keduanya sama-sama menggunakan speaker kurang lebih 20W, di kiri dan kanannya, jadi total 10 plus 10. Nah, oke. Itu bagian belakang TV-nya. Sekarang kita lanjut ke tampilan menu dari TV-nya. Oke, jadi kita bisa lihat ya, ini dia perbandingan kualitas gambar dari TV-TCL dan Chan Hong. Nah, saya ingatkan lagi, di bagian kiri saya ada TV-TCL, di seri 32 S-T5400, dan di bagian kanan saya ada TV dari Chan Hong, di seri L32-H7. Di sini, resolusinya sama-sama menggunakan resolusi HD, dengan refresh rate di antara 50-60Hz. Kalau bisa nilai sendiri ya, ini dia kualitas gambar dari masing-masing TV-nya. Ini perbandingannya. Hijau-nya pun kalian bisa bandingkan ya, dan warna kuning-nya pun bisa kalian bandingkan. Coba dari bagian sini. Nah, lebih kelihatan ya, untuk kualitas gambarnya sendiri, kalian bisa nilai. Saya rasa di-TCL lebih cerah ya warnanya ya. Kita compare, ini dia perbedaan gambarnya. Sangat jelas sekali, di-TCL dia agak lebih putih warnanya, dibandingkan dengan Chan Hong. Sangat jelas sekali perbedaannya. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya. kelihatan sekali ya warnanya. untuk gambar di sini, saya menggunakan video dari YouTube langsung ya, jadi ini bukan demo dari masing-masing merek, melainkan ini dari YouTube langsung video saya ambil. Nah, di poin di sini kita bisa lihat ya, gambarnya kalian bisa nilai sendiri sih, menurut saya sih Chan Hong lebih dapat ya, untuk kualitas warna. Sedangkan di-TCL, dia untuk kualitas warnanya agak lebih putih ya. nah ini kita bisa lihat. selamat menikmati ya. selamat menikmati ya. selamat menikmati ya. dan sekarang terakhir saya akan spill kedua harga dari TV ini teman-teman ya. yang pertama dari Chan Hong, harganya itu di seri L32 H7, spesial promo di Rp 2.265.000, dan untuk CCL di seri 32S Rp 5.400, harganya di kisaran Rp 2.649.000. saya rasa harganya CCL jauh lebih tinggi ya, dibandingkan dengan Chan Hong, dengan ukuran yang sama yaitu 3.000 inch. Oke, jadi untuk kalian yang ingin ngorder, langsung saja klik link di bawah, atau kalian bisa langsung datang ke toko kami, yang ada di Bali ya, dengan nama toko Grand Book Emas. Oke, sekian dari saya, saya ucapkan terima kasih.